Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan kembali memantau informasi terkini erupsi Gunung Tangkuban Parahu. Sudah ada kontributor INEWS di pos pantau Gunung Tangkuban Parahu, Yuwono. Yuwono, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah evakuasi dari wisatawan maupun warga sudah selesai dilakukan? Baik, kunci. Hingga sini boleh saya laporkan. Hingga sini di lokasi Tangkuban Parahu yang jaraknya 2 km dari tempat saya, sudah tidak ada kegiatan masyarakat maupun wisatawan. Karena sejak mulai keluarnya asap, petugas sudah mengeluarkan maupun wisatawan yang naik ataupun turun ke arah lembang. Namun, boleh saya dapat informasikan bahwa pada saat keluar asap tidak diletakkan dengan bentuman. Menurut informasi terakhir bahwa abunya mengarah ke arah subang atau arah timur lembang. Sedangkan di kota lembang sendiri, saya sampai sini belum menemukan abu ketupan dari Gunung Tangkuban Parahu. Kalau boleh tahu, Yuwono, Anda berada di sebelah mana kawah? Baratkah atau sebelah mana? Baik, saya sekarang berada di timur Tangkuban Parahu. Jaraknya sekitar 2 km titik aman dari Gunung Tangkuban Parahu. Sehingga untuk masyarakat sudah otomatis tidak bisa karena sudah dijaga oleh aparat keamanan baik. Polisi, Taini maupun BPBD sendiri. Namun, hingga saatnya saya belum mendapatkan informasi tentang letupan ini bahaya atau tidak. Gitu sih. Baik. Yuwono, apakah Anda masih bisa merasakan gempa vulkanis yang terjadi? Pada saat terjadi puan asap, saya coba menggali informasi dari masyarakat. Pada saat itu tidak terjadi adanya gempa kesih atau yang besar. Dari pada saat posisi kejadian, Uci. Jadi masyarakat tidak merasakan adanya getaran gempa pada saat terjadinya erupsi kadisian. Ini artinya mereka dievakuasi setelah ada pemerintawan dari pihak PVMBG dan juga petugas begitu, Yuwono? Betul. Boleh saya uruskan, Uci. Di sini yang dievakuasi adalah para pengunyum yang sedang berwisata di sini. Tidak ada evakuasi. Cuma beberapa petugas BPBD sudah bersiap siaga. Anda tidak menggunakan masker, apakah memang dampak dari abu tidak terasa di sana, Yuwono? Betul sih. Saya tidak merasakan adanya abu. Namun untuk entrivasi, saya agak bersama teman-teman yang sudah menyediakan masker untuk menjaga keaman. Jadi dampak dari abu... Jarak teraman gitu. Belum mengganggu pernafasan Anda di lokasi yang ke saat ini? Ini masih seperti normal gitu, Uci. Ya, saya lihat banyak petugas di sini pun banyak tidak menggunakan masker. Karena Uci. Boleh dikatakan ini masih terbilang aman. Jarak 2 km gitu sih. Kalau untuk visual Gunung Tangkuban Perahu sendiri, apakah bisa terlihat, Yuwono? Oke. Ini saat ini dari arah Lembang, mungkin di lepas ini, Gunung Tangkuban Perahu itu halang oleh ton. Jadi saya tidak bisa melihat kondisi Gunung Tangkuban Perahu seperti apa sih. Karena jarak 2 km. Bahkan dari pusat kota Bulung, Lembang pun yang jelas-jelas tidak terlihat ada tepulang asap, Uci. Gitu. Baik. Gitu. Baik. Yuwono, saat ini dari tempat Anda melaporkan, ini tidak ada debu vulkanik maupun asap gitu yang berada di atas Anda? Ataupun di sekitar kendaraan di sini? Betul sih. Karena posisi saya dari arah Bandung, Uci, saya tidak menemukan debu-debu vulkanik. Menurut informasi dari teman-teman, bahwa Albu itu mengarahnya ke arah Subang, Uci. Mungkin kepulanya dari Utupan Jil, larangnya ke arah Subang, Uci. Ke arah utara Gunung Tangkuban Perahu. Sampai kapan penutupan aktivitas di sekitar Gunung Tangkuban Perahu dilakukan, Yuwono? Hingga ini, saat ini saya belum mendapatkan komponasi yang jelas dari PPMBG, karena yang berada di sini adalah PPMBG, bukan BPBD atau pengelola. Karena untuk menentukan status ada di tangan PPMBG. Uci, saat ini saya masih menunggu komponasi dari PPMBG, Uci. Untuk statusnya sendiri masih di level 1 begitu ya? Ya, ini. Saya belum mendengarkan informasi apa penutupannya, karena penutupan ini hanya safety saja, Uci. Untuk mengosongkan aktivitas di atas, sehingga masyarakat tidak bisa masuk gitu. Jadi saya belum tahu ini statusnya apa, Uci. Saya masih harus, yang mengeluarkan status adalah PPMBG, Uci. Jadi saya belum, sampai tiba PPMBG masih melihat asismograf dan belum menentukan statusnya apa, Uci. Baik, untuk sejauh ini menurut tadi wawancara kami dengan kepala PPMBG, Kasbani, memang saat ini levelnya masih level 1 atau normal. Jadi memang tidak ada evakuasi secara khusus di desa-desa yang berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kalau boleh bercerita pada saat perjalanan Anda dari Bandung menuju 2 km dari puncak Gunung Tangkuban Perahu, adakah kepanikan warga di sana pada saat menyaksikan erupsi? Betul, Uci. Pada saat naik ke atas tadi, Kelembang, memang ada banyak berkulmun masyarakat di pinggir jalan. Tapi masyarakat tidak terlihat panik atau tidak apa, karena reaksinya pun tidak seberapa. Dan masyarakat ini sepertinya sudah terbiasa, Uci, dengan getaran-getaran kecil seperti ini. Karena Gunung Merapi ada Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung aktif. Karena selalu terjadi gempa. Nanti intensitasnya kecil karena ini Gunung Merapi aktif. Namun masyarakat sendiri tidak, saya tadi waktu perjalanan dari Lemang maupun ke desa-desa, tidak terlihat masyarakat panik atau ini. Cuma petugas PPBD sudah bersiaga di lokasi maupun di daerah-daerah rawan-rawan gitu, Uci. Termasuk TNI Polri, Uci. Itu yang saya dapat aporkan. Kalau dari petugas PPMBG sendiri, apakah sudah mengeluarkan informasi terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Tangkuban Perahu? Apakah meningkat atau seperti apa, Iwono? Betul, Uci. Hingga saya ini, saya melihat di lokasi maupun beberapa petugas PPMBG sedang melihat sesmograk. Namun saat ini, PPMBG ke Plastasiun mengeluarkan tentang terkait kasus Tangkuban Perahu, Uci. Sehingga kami tinggal menunggu hanya beberapa saat, mungkin saya dapat konfirmasi dari PPMBG, Uci. Iwono, di belakang Anda, kita melihat ada petugas kepolisian begitu. Apakah akan tetap berjaga begitu di sana agar tidak ada wisatawan yang naik ke Gunung Tangkuban Perahu? Betul, Uci. Karena Tangkuban Perahu itu sangat dekat dengan marko BRIMO, Uci. Sehingga dari BIMO sini menurunkan bantuan untuk membantu menjaga dari segala aktivitas. Di sini diturunkan bukan hanya dari polsek atau polis, tapi BRIMO pun sendiri diturunkan untuk membantu jika terjadi hal yang diinginkan. Bahkan mereka di sini bukan berserta lekap untuk menjaga lokasi ini, Uci. Baik, jika Lekan Iwono, apakah Anda pernah berkunjung ke Kawah Ratu atau Kawah Upas yang memang merupakan kawah aktif di Gunung Tangkuban Perahu? Bagaimana situasinya di sana? Apakah memang mengeluarkan bau belerang dan lain sebagainya? Betul, Uci. Di Tangkuban Perahu ada tiga kawah. Nah, itu kawah Upas, kawah Domas, dan kawah Ratu. Di mana kawah Upas itu masyarakat tidak bisa masuk karena kadarnya nocikan derajat. Sehingga pihak pengelola melarang masyarakat untuk masuk ke lokasi tersebut. Satu hari, dua hari langal dan satu hari kemarin saya sempat membuat tentang aktivitas Gunung Berapi. Sempat melalui keaktif, namun pada hari Rabu PPMBG mengatakan bahwa suasana, hari Kamis kalau nggak salah itu, PPMBG bahwa suasana Gunung Tangkuban Perahu normal. Sehingga masyarakat beraktifitas seperti biasa gitu, Uci. Jadi, sempat mungkin kemarin, saya sempat mungkin berita dua hari yang lalu, bahwa terakhir sudah berjalan normal. Sehingga masyarakat datang ke lokasi untuk berwisata. Dan bagaimanapun, Tangkuban Perahu merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Manung Barat. Begitu, Uci. Bu Anong, meskipun peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu ini sudah terjadi sejak Senin, namun kegiatan wisatawan tetap dibuka begitu hingga hari ini. Dan namun akhirnya diungsikan begitu wisatawan untuk turun. Betul, pada hari Senin kalau kesalahan itu sempat terjadi aktif. Menurut itu aktif yang biasa. Bahkan pada hari Rabu itu mengatakan bahwa khas rasa pun masih ada pengunjung yang datang. Karena belum ada pernyataan resmi dari PPMBG bahwa itu erupsi. Nah, setelah dibuka pada hari Kamis, artinya dibuka kemarin, baru hari ini Tangkuban Perahu menggunakan asap. Namun tidak disertai dengan dentuman. Biasanya kalau gunung berapi yang akan itu selalu erupsi, selalu mengeluarkan dentumnya tidak ada. Bahkan yang tadi saya jalan, saya cari melihat, cari-cari abu, saya tidak menemukan abu yang ada. Baik, jadi selama perjalanan Anda dari Bandung menuju ke lokasi Anda melaporkan, sekarang 2 km dari kawah dari puncak Gunung Tangkuban Perahu ini tidak mendengar suara dentuman pada saat erupsi terjadi? Betul, Uci. Saya sempat konfirmasi ke petugas atau ke masyarakat tidak pernah, tidak mendengar dentuman ketika asap itu keluar, Uci. Kalau untuk abu sendiri mengarah kemana, Yuwono? Menurut informasi yang saya tangkap dari teman-teman dan petugas, abu vulkaniknya larinya ke arah utara, ke arah Subang, Uci. Karena kalau Tangkuban Perahu itu perbatasan dari arah Subang dan Tangkuban Perahu dua wilayah yang menghasilkan, Uci. Tapi pengalaman yang terjadi, bila terjadi mungkin banyak arahnya, karena angin ini sedang angin ke arah utara, Uci. Sehingga asap larinya ke utara, sehingga kemungkinan besar debunya itu larinya ke utara, Uci. Jadi ke utara begitu dan ke barat begitu, Yuwono? Betul, betul. Biasanya dampak dari abu ini sampai radius berapa kilometer, Yuwono? Yang sudah, saya seingat saya pada tahun 2008-2009 sempat diirupsi itu, itu pun abunya tidak sampai 2-3 kilometer. Hanya sekitar Tangkuban Perahu dan ke arah Subang pun tidak begitu banyak, Uci. Karena letusannya pun pada saat itu pun kecil. Nah sekarang apalagi, hanya keluar asap menurut informasi, Uci. Dan warga di Subang tidak dipersilakan untuk pengungsi begitu? Sampai itu, Uci, saya belum mendengar informasi dari Subang sendiri, Uci. Karena kalau memang abu, informasi terakhir, itu terbangnya ke arah utara, Uci. Baik, kalau boleh tahu arah utara itu wilayah apa ya, Yuwono? Gimana, gimana, Uci? Boleh saya ulang? Arah utara itu arah mana? Lembang atau mana? Oke, utara itu adalah Kabupaten Subang, Uci. Di mana Tangkuban Perahu itu sebelahnya masuk ke Kabupaten Barung Barat dan sebelahnya masuk ke, dekat ke Subang juga, Uci. Jadi dua perbatasan ini yang memasuki wilayah. Tapi, nah banyak kejadian larinya ke arah Subang untuk abunya yang putih masih itu, Uci. Baik, kita akan update lagi nanti informasinya, Yuwono. Namun kami harus jeda sejenak pemirsa, ini sore akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.